Ridwan Soplanit dalam keterangannya di depan Majelis Hakim juga menyebutkan sempat meminta izin pada mantan Karopaminal Hendra Kurniawan untuk membawa Richard Eliezer dan para saksi lainnya ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Pasalnya pasca penembakan Richard Eliezer dan saksi lainnya langsung dibawa ke Propam Abes Porri. Interogasi dilakukan namun tidak di kantor Polres melainkan di TKP rumah Dorian III. Apa yang saudara lakukan di sana? Setelah sampai di Propam Abes, kita mendatangi para saksi itu yang mulia. Kami lihat di situ bahwa memang betul kami pastikan para saksi memang diambil saat itu di Propam Abes. Kemudian mereka berada di ruangan-ruangan pemeriksaan. Jadi tidak disatukan, terpisah, tapi di ruangan, di lantai dan ruangan yang sama. Kemudian di situ penyidik saya dan kanit saya masuk untuk melakukan beberapa pertanyaan atau interview saat itu. Saudara ikut? Saat itu saya cuma melihat saja, saya pastikan bahwa mereka ada saat itu. Tapi saya tidak melakukan interview. Tidak melakukan interview. Betul. Sampai jam berapa itu? Saat itu kita menunggu kurang lebih satu jam kurang lebih, yang mulia. Karena kita berangkat sampai sana mendekati jam 11 kurang lebih. Kemudian begitu, kita sampai sana sekitar jam setengah 11. Begitu mau jam setengah 12 kurang lebih, saya sampaikan kepada perwira piket saat itu untuk maksud kita ke sini untuk mengambil kembali dan melakukan koordinasi terkait dengan saksi ini mau kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Jakarta Selatan. Cuma memang belum ada jawaban, belum ada tindak lanjut. Kemudian saya sampaikan bahwa kita akan standby di Polres apabila malam ini sudah selesai pemeriksaan awal agar hubungi kita untuk kita jemput kembali membawa ke Polres untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian saudara? Kemudian kami dari propam itu kita pulang dari Mabes. Kita kembali ke Polres, begitu saya sampai ke Polres, sampai di parkiran, saya merasa badan saya gak enak, ngedrop saat itu, saya minta untuk Audi antar saya langsung aja ke rumah pulang saat itu. Pulang. Betul ya? Pada tanggal 12, pada tanggal 9, saudara datang lagi kemana? Tanggal 9 pagi saat itu saya dilaporkan sama kanit saya bahwa dia dipanggil ke propam Mabes, ke Pak Minal maksudnya. Kemudian itu sekitar jam 9 pagi, kemudian saya bilang yaudah kalian duluan ke sana, jangan lupa untuk koordinasi, kita harus tuntaskan pemeriksaan saksi di Polres Jakarta Selatan. Kemudian saya menyampaikan ke dia siapa aja yang ke sana, dia bilang dengan beberapa penyidik saat itu, dengan Pak Kanit ke sana, tidak lama sekitar pukul 10.30 atau jam 11, saya ikut ke Pak Minal Mabes Polri. Setelah saya sampai di sana, saya ketemu dengan kanit saya, terus saya tanyakan, kalian sudah melakukan pemeriksaan? Dia bilang belum, masih menunggu. Saat itu dia di ruangan Pak Minal Mabes, yang mulia. Setelah itu saya bilang yaudah, saya mau ngadep Pak Pak Minal saya itu, Pak HK, untuk saya mau menanyakan, mau minta petunjuk terkait dengan pemeriksaan Pak FS dan Bu PC saat itu. Jadi saya ketemu Pak HK saat itu, saya menyampaikan, mohon izin kami terkendala untuk melakukan pemeriksaan saat itu, karena menunggu sudah berganti hari, kami minta untuk diberikan akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap... Saudara ngomong-ngomong pada siapa itu? Ke Pak HK. Pak HK, Pak HK. Oh, ini Pak Minal. Oke, terus kemudian? Setelah itu Pak Pak Minal sampaikan, yaudah nanti saya koordinasikan, tunggu saja saat itu. Kemudian saat itu saya meninggalkan Pak Minal Mabes lebih dulu, Mabes Polvi, saya kembali lagi ke rumah, yang mulia. Terus? Setelah saya kembali ke rumah, tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 atau 13.30, yang mulia, saya dihubungi kembali untuk bergeser ke Duren 3 nomor 46, ke TKP, kemudian saya datang, saya lihat ada Pak FS, ada Pak HK, yang saya lihat saat itu, ada Pak Agus Nurpatria, kemudian penyidik saya sudah ada, dengan Pak Kanit sudah ada, dan saya Pak FS sampaikan bahwa nanti kalian melakukan interogasi, kegiatan interogasi terhadap tiga saksi tersebut. Dan kalian sambil melakukan peragaan saat itu. Kemudian saya sampaikan ke Kanit untuk kegiatan seperti itu yang disampaikan Pak FS, dan saya laporkan kepada Kapolres saat itu, bahwa ada kegiatan hari ini ada di TKP, Pak FS juga ada, terkait dengan masalah interogasi dan beberapa peragaan yang disampaikan saksi. Saat itu, anggota saudara melakukan interogasi terhadap mereka bertiga? Ya, saat itu mereka menanyakan. Tanggal 9 itu? Ya, tanggal 9. Jadi setelah dari semalam di Biro Provos, sekarang berpindah interogasi itu di kantor, di TKP. Betul, Yang Mulia. Terus? Setelah melakukan interogasi, kemudian sampai dengan sore hari, pukul kurang lebih setengah 4 atau jam 4 sore, kegiatan selesai, kemudian, tapi sebelum kegiatan selesai, saya sempat menyampaikan kepada Pak FS, Mohon Ingin General, terkait dengan saksi-saksi yang ada saat ini, kami akan melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, karena memang dari semalam kita belum melakukan pemeriksaan, kemudian yang pagi tadi juga kita belum maksimal melakukan pemeriksaan. Saya minta untuk melakukan pemeriksaan, khususnya di Polri Jakarta Selatan. Tapi saat itu Pak Sampo menyampaikan bahwa nanti saja, jadi belum ada jawaban yang ke saya untuk segera melakukan pemeriksaan saat itu ke Jakarta Selatan. Selamat menikmati.